Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue John Arya di Telusur dan kali ini gue sudah berada di daerah Panggerang Selatan dan di lokasi ini adalah sebuah bangunan terbengkala yang sudah hampir belasan tahun terbengkalai karena ditinggal oleh pemiliknya jadi bangunan ini adalah sebuah pabrik garmen yang dulunya banyak sekali karyawan yang bekerja di lokasi ini dan banyak juga kejadian-kejadian naas yang dialami oleh para pekerja pabrik pada saat pabrik ini masih aktif salah satunya adalah seorang wanita yang meninggal akibat diganggu oleh makhluk halus yang ada di lokasi ini di lokasi ini juga dulu pernah ada seorang pria yang memiliki ilmu kebal alias ilmu rawa rontek pria ini meninggal akibat dibunuh dan jenajahnya dibuang di dekat lokasi sekitar sini ingin tahu kisah lengkapnya? saksikan terus hanya di Telusur perkenalkan nama saya Nendai saya warga sini saya juga dulu pernah bekerja di sini selama 9 tahun dari tahun 1999 sampai 2008 oke lumayan lama ya bang ya? ya lumayan lah kurang lebih 9 tahun ya? oke bang Daik boleh dikiratakan sedikit tentang sejarah lokasi ini? kalau dulu nih awal-awalnya sebelum ada pabrik ini ini tanah kosong kalau dibilang ladang ya ladang lah kalau orang si Betawi bilang itu bulak ya bulak itu sama aja kayak ladang tanah kosong gitu kan jadi memang sebelum pabrik ini dibangun ada sejarah misteri ya yang kalau dibilang itu serem lah gitu kan itu dulu pernah ada kejadian di sini tuh jadi ada jawara jawara itu jawara jahat ya tampok lah kasarnya gitu kan yang memiliki ilmu rawa rontek dia itu kalau pengen apa aja nih istri orang aja diambil kalau ini diambil aja sama dia nah akhirnya dia meninggal itu dibunuh kepalanya dibuang di mana jasadnya dibuang di sini seperti itu makanya pas sudah ada pabrik ini sering ada kejadian-kejadian itu orang yang melihat nggak ada kepalanya mungkin itu penampakan dia seperti itu oke itu berarti terjadi di masa lalu ya bang? ya di masa lalu itu mungkin masih masa penjajahan karena saya juga ceritanya tuh dari nenek kakek saya gitu kan kebetulan kalau dia itu memang udah ngalamin berarti memang untuk latar belakang tempat ini sendiri juga memang mempunyai cerita yang menakutkan ya bang? iya iya betul seperti itu jadi bisa dibilang lokasi ini memang sudah angker ya bang? iya sudah angker oke oke Bang Day selama Bang Day bekerja di sini nih bang pengalaman-pengalaman apa sih yang pernah Bang Day Alami atau teman-teman Bang Day Alami di lokasi ini langsung? ya kalau kejadian-kejadian yang di luar nalar ya gitu ya seperti orang kesurupan itu sering hampir tiap minggu tuh kan mayoritas karyawan di sini kan cewek ya tiba-tiba orang kesurupan gitu kan yang katanya ya seperti itu diganggu sama yang jawara tadi seperti itu kemudian saya juga pernah jaga malam gitu ya jadi dulu kan sampai di depan nih sampai pinggir jalan ini area parkirnya kan itu saya pernah lagi duduk itu jatuhin kayak nanah gitu nggak ada apa-apa di atas loh baunya nih bukan main nyengatnya bau banget pokoknya bau anjir gitu lah nggak enak lah seperti itu pernah tuh ngalamin hal kayak gitu itu kejadiannya malam hari saat bang udah lagi jaga ya bang? iya iya betul pernah tuh kayak gitu oke bang pada saat pabrik garmin ini beroperasi nih bang karyawannya banyak gak sih bang? karyawannya banyak itu ribuan karena kan dia bukan cuma satu lokasi ya dia punya tiga cabang nah kebetulan pusat produksi yang terbesar ini di sini yang paling gede gitu kan kalau yang lain kan dia nyewa ruko tiga ruko misalnya di dibikin garmin kayak gitu nah bang Day kalau untuk ditinggal kosong nih untuk laber operasi lagi nih atau terbang kalainya lah itu dari tahun berapa bang? mulai tutup ya mulai tutup itu tahun 2011 2011 iya sekarang 2023 berarti itu sekitar 12 tahunan lah 12 tahun ya bang iya dulu di sini ada nih kalender terakhir cuman pas saya lihat tadi udah nggak ada tahun 2011 itu ada kalender tahun 2011 cuma maksudnya untuk meyakinkan itu tapi tadi saya cari udah nggak ada mungkin udah tepas kali ya atau gimana karena ini kan atasnya juga pada bocor dulu tuh jadi kan ini ada berapa ruangan ya satu ruangan produksi di belakang entah nih ada ruangan bagian cutting di belakang tuh gudang nah di belakang lagi ada bagian lagi ruangan apa kebakaran sampah sama bagian setak busa busa buat bagian cup ini itu pernah dulu temen saya tuh kejadian jadi entah gimana ikan lagi naik ke rak itu ke setrum ke setrum alhamdulillah sih masih ketolong gitu kan sampai parah gitu kan itu tapi dilihat itu nggak ada kabel yang oh set gitu kan nggak ada kabel maksudnya apa yang nempel ke rak tersebut nggak ada tapi tuh kejadian itu bener-bener nyata itu tapi alhamdulillahnya ya selamat lah gitu kan parah sampai diiru semua berarti pada saat kejadian memang di sekitar korban tidak ada aluran listrik ya tidak ada aluran listrik ada cuman yang maksudnya nempel ke situ nggak ada gitu kan aneh juga gitu kan apa mungkin karena banyak bahan gitu kan kita nggak tahu tertumpuk bahan-bahan lain atau gimana nggak tahu dah pokoknya kalau diat itu nggak ada nggak ada aluran listrik di situ kemudian juga pernah ada rak rubuh tiba-tiba ini kan dinding ini kan keras ya semua itu pakai di nabur tiba-tiba rubuh tapi itu kejadiannya pas hari libur untungnya di belakang itu di gudang alhamdulillah jadi nggak ada korban kan nggak ada yang tertimpah gitu oh untungnya kejadiannya di hari libur kalau misalnya di hari biasa mungkin banyak korban ya karena kan posisinya roboh dia nah Bang Day saya mau bertanya lagi ini mengenai kejadian kerasukan yang sering terjadi di lokasi ini itu memang jadi gimana ya kalau orang bilang itu kan orang-orang yang jarang itu kan gampang ya kan yang mudah-mudah masuk itu emang sering itu paling kalau kesurupan itulah ya minta inilah ada yang minta itulah tapi nggak pernah dituruti sih karena memang kan katanya kalau ada orang kesurupan itu dia minta apa-apa jangan suka dikasih ini itu nanti nanti dia minta lagi atau apa seperti itu kan takutnya nanti dia lagi sering tuh ada yang minta ambing lah ada yang minta kepala kerbau sering kayak gitu saya juga pernah dapat informasi dari warga sekitar juga mengenai kejadian seorang wanita hamil yang meninggal di lokasi ini itu gimana cerita yang benernya Bang jadi gini kalau yang kejadian hamil itu dia kan kebetulan kerja disini hamil lah kan punya suami terus mungkin sakit sakit-sakit-sakit dia meninggal itu kan meninggalnya itu pas melahirin orang-orang berasumsi apa ya dia itu diganggu sama kasarnya penunggu disinilah seperti itu karena apa begitu pas habis kejadian banyak banyak tuh ya masa ya mungkin kalau orang bilang itu setan aku-aku atau gimana ya jadi dia ngaku-akunya nih atas nama si almarhum gue tuh si ini gitu kan pas itu meninggal karena diganggu disini itu kan asumsi ya karena memang faktanya seperti itu oke jadi setelah si almarhumah ini meninggal mulai banyak karyawan-karyawan lain yang kerasukan dan mengaku kalau dirasuki sosoknya yang meninggal juga seperti itu jadi dia ngakunya nih yang atas nama itu ya atas nama yang meninggal itu kan ini begini-begini gitu kan jadi orang berpikiran asumsinya oh berarti dia meninggal karena diganggu disini seperti itu pernah ada yang bertemu dengan sosok yang meninggal ini permasin gak sih ya akhirnya yang sering kesurupan itu memang seperti itu kalau yang sering kesurupan sering kalau yang nampak disini itu malah yang lain lah mungkin pasarnya penunggu sini yang nampak disini itu yang jawara tadi itu sering kan ada yang masuk ke kamar mandi begitu dia udah lama kok gak keluar-keluar kebetulan disini kan ada security perempuan ya jadi kan setiap orang masuk ke kamar mandi itu dia tahu kalau lama itu kenapa gak keluar-keluar karena kejadian waktu itu akhirnya kita jebol pintunya ternyata dia pingsan begitu kita tanya kenapa tadi gini katanya saya ngeliat orang pakai topi begitu dibuka gak ada ininya gak ada kepalanya gak ada kepalanya ya itu yang saya bilang tadi penampakan si jawara yang jawara jahat itu selain ada kemunculan sosok jawara tanpa kepala di lokasi ini ada kemunculan-kemunculan penampakan lainnya kalau pengalaman saya pribadi nih ya selama kerja disini kalau saya sih gak pernah ngeliat cuma kalau suara-suara gitu kan misalnya saya bilang tadi kalau pas lagi jaga malem-malem ada suara kencong kayak orang nginjek-nginjek seseng kayak gitu itu sering gak tapi kita lihat ke atas gitu ya kan gak ada gak ada apa-apa gitu kan jadi kalau kucing juga suaranya kan gak ini sering gak terus di belakang kayak di belakang suara-suara ya suara gitu lah artinya yang gak ada sebab tapi ada suara seperti itu oke oke Bang Day tadi itu kan cerita pada saat pabrik ini masih aktif ya iya betul di saat pabrik ini sudah gak aktif dia kan terbengkalai lama iya betul pernah ada kejadian-kejadian misis gak pernah bahkan dulu kalau apa sebelum ini bangkrut juga itu kejadian sering sering di depannya di depan jalan ya ini memang kalau di depan jalan raya ini itu rawan sering itu mobil naik kemari itu kan berat tinggi trotornya itu tinggi sering terjadi tabrakan katanya ada orang melintas sering ada apa bahkan kecelakaan tunggal belum lama ini kemarin mobil mewah maik atas trotor katanya ada yang jaga gitu kan ada yang ngegat kasarnya di depan akhirnya dia loncat ke atas mobil mewah lagi sering itu kejadian kayak gitu ini berarti selain angker lokasi ini juga sering meminta korban ya korban kecelakaan gitu kemungkinan seperti itu cuman kita kan gak terlalu apa ya kalau orang sekitar ini tuh gak terlalu mempercayai hal seperti itu sebenarnya tapi memang faktanya kejadian-kejadian itu ada ada gitu kan terus kalau begitu kita tanya juga nih si korban tersebut kenapa pak misalnya terjadiin ini kan jalanan ini kayak misalnya kejadian tabrakan itu kan saya melihat terlintas ada orang sehingga saya membantik setir ke kiri akhirnya naik majat sering gitu bukan satu dua kali belasan kali bahkan puluhan kali tapi pernah ada yang meninggal ada pernah pernah ada yang meninggal ketelakan waktu itu di sini pernah ada itu gimana sama halnya dia melihat kayak gitu dia nabrak sampai bentuk kepalanya bentuk trotoar sampai itu di sini sih belum meninggal pas dibawa ke rumah sakit meninggal di rumah sakit pernah juga ada yang tabrakan dulu kejadian di sini parah mobil sama motor juga meninggal juga pernah jadi memang di depan lokasi garmen ini yang paling rawan karena memang dulu lokasi yang saya bilang tadi pembuangannya itu pas banget di jalan itu ada jalan air kan kayak parit kayak gitu kan itu ya saat itu dibuang di situ mungkin yang sering nampak itu di situ seperti itu sosok jawara itu yang mengguntung ya pokoknya yang selama saya kerja di sini bahkan sampai udah gak kerja yang lebih dominan suka menampakkan kalau orang yang bisa melihat itu ya dia sosok pria tanpa kepala iya pria tanpa kepala gitu nah tuh jadi saya bilang tadi kan yang meninggal di sini jadi kalau yang namanya orang meninggal itu kan kalau setan itu kan ngaku-ngaku ya gitu kan sering itu kejadian yang jadi menampakkan mungkin banyak sih enggak dia gitu kan cuman fisiknya bentuknya kayak dia lagi hamil gitu kan pernah ada yang lihat itu karyawan cewek yang lihat gitu kan di luar juga tuh kebetulan ada ponangka tuh pernah malam-malam itu security security kebetulan bukan saya ya yang lagi di situ mereka nemuin sosok seperti itu menghadap ke sana ya kelihatan kebelasannya doang di ponangka itu ini kan ponangkanya masih ada jadi sering-sering terjadi kemunculan sosok wanita dengan yang sedang hamil kondisi sedang hamil itu yang diasumsikan nama orang-orang itu bahwa dia meninggal disini lagi hamil itu karena memang faktanya ada gitu kan ya setan seperti itulah jadi setiap ada kejadian pasti mereka menyerupai kan seperti itu emang serem kalau itu jadi dari kejadian itu banyak yang keserupan banyak yang melihat hal seperti itu di seluruh lokasi yang ada di bangunan ini menurut Bang Day lokasi mana yang paling angker dan sering ada penampakan-penampakan lokasi di sini WC di situ ada empat pintu ya satu dua tiga empat tapi sekarang sudah hancur tapi fisiknya masih ada gitu sama dulu di depan sini cuman kalau dari depan kita pinggir jalan yang mau nangka itu karena dulu di situ ada WC juga pokoknya di dekat WC hampir setiap WC kebetulan WC ini satu di depan nah ini WC produksi di belakang ada lagi WC paling ujung berarti memang bisa disimpulkan dari lokasi yang ada di sini bangunan yang ada di samping kita ini adalah bangunan yang paling angker iya betul yang WC ini terutama nih yang WC perempuan ini oke bang Day terima kasih banyak nih bang Day sudah mau berbagi kisah tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh bang Day dan cerita-cerita mistis lainnya siap sukses selalu bang Day ya sama-sama terima kasih bang ya sama-sama silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Jay waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke bang Jay boleh diperkenalkan dulu sama kita nih nama lengkapnya nama saya kenalin nama saya jaka sanjaya saputra boleh diceritain gak sih bang dulunya nih lokasi ini tuh tempat apa nih bang Jay dulu bekas pabrik garmen dulu di sini dari 2011 kosong sampai sekarang 2023 dulu ada karyawan sini dia mau ke toilet dia dengar suara disamperin nah di kamar mandi tuh dilihat pas begitu dibuka wah serem banget perutnya lagi diusap-usapin mukanya ketutup rambutnya panjang nah disitulah ditutup pingsan udah pada teriak semua tolongin itu karyawan garmennya dulu oke jadi ada satu kejadian yang dialami oleh pekerja seorang wanita dia mendengar suara bisik-bisik di kamar mandi suara-suara gitu di kamar mandi nah iya nah dia ngeliat apa pengen liat gitu penasaran kok suara apa padahal tadi begitu dia ke toilet kagak ada apa-apa pas dilihat ya itu perempuan pakai daster sambil megangin perut mungkinnya ketutup memerambut panjang dari situ pas dilihat kaget pingsan udah katawan kaget teriaknya udah disamperin botong sampai kesurupan bang jay kalau untuk sosok jawara yang meninggal dengan kondisi yang kepalanya hilang itu sering menampakkan diri gak kepada warga atau pekerja pekerja pabrik yang ada disini wah banyak yang-banyakannya yang ngeliat perempuan semua itu kalau lagi mau ya ke kamar mandi mau kemana dia ngeliat itu pakai topi kadang-kadang pas diikuti di belakang kira ini security sini pas dilihat wah begitu dibuka gak ada kepalanya oh dia balik lagi lari teriak jadi sosok jawara ini terlihat mengenakan topi ya kayak bangsa ketuk jaman dulu jawara dulu kayak zamannya demang-demang nah itulah kayak begitu ketika topinya diangkat oleh sosok ini sendiri tapi gak ada kepalanya gak ada cuman nutupin ke belakangnya doang pas dilihat wah topinya doang yang diangkat kepalanya gak ada kalau bang Jai sendiri bang Jai pernah gak ngalamin kejadian langsung di lokasi ini pernah sih waktu itu pengen cari makanan baru nyampe mau ngelewatin disini kayaknya berat banget badan wah kayak bau-bau amis bau botrasi segala macam lah pas kayak orang gendautin pas nengok wah gila bukanya serem banget hancur udah saya joprak aja tuh motor yang sepegot jadi pada saat bang Jai mau keluar mau nyari makan itu bang Jai pake motor pake motor itu sosok yang menggelayoti bang Jai itu ada dimana posisinya yang berdiri aja di atas jok mereka megangin pundang kayak mau nengok gak bisa kanan kiri gak bisa wah pas waduh orangnya hitam udah jatuh aja udah saya disitu tuh kalo pas saya nengok buh baunya kayak bau bangke lah mohon maaf aja nih ya kayak bau ini lah kayak bangke buah amis gitu tapi gak mau nengok gitu berat banget cuma ngeliat hitam luang udah ada di depan ada ini saya jatuh motornya nah kejadian itu berdampak setelah setelah kejadian itu berdampak lagi gak di bang bang Jai ya udah saya gak mau lagi lewat situ gak mau lagi udah karena udah banyak saya cerita sama temen-temen wah lu lagi lewat situ di situ angker yaudah kata tukang warung waktu itu tukang sepir taksi kebelet pengen kencing nah kencing di belakang tuh gak tau dia nengok ke kiri ngeliat orang lalu diliat wah itu orang ngapain nenteng-nenteng ngapain hitam-hitam pas begitu dia sampe depan pintu di samping wah kepala gak ada dia lupa resleting dia kabur langsung sepir taksi ngeliat orang gak ada kepalanya jadi yang ditenting itu kepala si supir taksi ini pada saat kebelet di samping dia melihat sosok pria tanpa kepala menenteng kepala iya langsung dia ngacir dia lari masukin mobil langsung bus kabur nah warung kaget kenapa lari-lari itu ngeliat orang lah waktu tukang warung saya aja gak ngeliat apa-apa makanya yang diliatin cuma dia doang mungkin dia gak seneng kali ada orang yang ingin mengotori wilayahnya ya pak iya jelas kan ini tempatnya walaupun begini tapi dia gak mau dibuat tempat kencing-kencing kayak begitu bersih ini saya semakin penasaran pengen menelusuri tempat-tempat yang tadi bang Jaya bilang angker nanti setelah ini kita bakal coba untuk lusur bang Jaya iya boleh ayo kalau mau lihat ya kita unjukin mana yang angker-angker yang pernah dialamin dengan karyawan-karyawan yang perempuan pernah lihat security terus yang menjaga motor kan duluan ada parkiran motor juga disini bos karyawan ada disitu nah entar saya unjukin oke siap bang Jaya terima kasih banyak bang Jaya oke ini sekarang kita ada di mana ini dulu ini bekas kantor ini kantor buat bos-bos yang buat ngawasin ini bang Jul buat karyawan sekarang karena udah hancur udah gak bisa digunain lagi dulu ada pada kropos oke jadi bangunan ini pada saat masih aktif berfungsi sebagai office ya kantor ya iya kantor rumah karyawan jadi buat pada ppkkkkkkkkkkkkkkkkd ada 5 orang kantor naik ke atas kalau untuk lokasi yang luas ini nih bang yang ada di depan kita ini tempat apa ini bang ini buat karyawan-karyawan buat produksi yang bikin bahan disini Oh berarti pada masih aktif di depan kita ini banyak pekerjaannya ya Bang? Iya. Oke Bang Jai, kalau untuk lokasi-lokasi yang sering terjadi, kemunculan-kemunculannya itu dimana nih Bang? Banyak sih nih, kalau ini saya antarin. Kesana ya Bang? Iya. Ini WC-nya disini nih. Oke Bang, ini kita berdiri sebentar ya Bang ya? Ini lokasi WC yang tadi Bang Jai bilang angker ya Bang ya? Iya ini. Dia melihat disini, kadang nggak ada yang mandi, tau-tau ada suara air, mungkin angker. Oke, nah kalau untuk kejadian yang wanita melihat sosok, wanita juga dengan kondisi sedang hamil dan mengusap-ngusap perut, itu dimana lokasinya Bang? Ini, disini. Oh disini? Hmm. Oke, jadi ini di samping kanan gue ini sekarang udah ada toilet, jadi toilet ini dulu, waktu masih aktif, ada kejadian seorang wanita yang melihat sosok perempuan dengan kondisi hamil disini Bang ya? Ya ini disini, ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini kita semakin masuk ke dalam semakin hawanya beda ya Bang Jai? Oh, hawanya bukan main lah. Oke, ini saya masih penasaran nih sama lokasi yang ada di belakang kita nih, kayaknya gelap banget nih Bang Jai. Kita bisa kesana nggak? Ayo. Oke kita kesana. Oke Bang Jai ini sekarang kita sudah berada di sisi sebelah kanan pabrik, di paling belakang ya Bang. Iya bener. Nah ini lokasi ini, termasuk lokasi yang paling angker ga sih Bang disini Bang? Wah disini ya, ya agak angker juga. Tapi yang paling angker dulu nih di gudang disini nih. Kalau karyawan pada pulang, dengar suara-suara para udah ga ada karyawan nih. Ini disini lokasinya. Nah kalau untuk yang sosok, kemunculan sosok tanpa kepala, itu seringnya dimana Bang? Ya disini aja dia suka muda mandir. Oke, pantesan tadi saya pas lewat sebelah sini tuh kayak nyium ada aroma anjir atau bau-bau. Oh itu biasanya itu, kan kepala namanya ini kan darahnya suka masih netes, makanya. Ini aja kayak bau-bau amis ini kayaknya. Tadi saya sempat nyium aroma, kayak ada bau amis gitu Bang. Dan sekarang ini kayak tercium lagi nih, kayak dari belakang. Iya, kayaknya ke belakang. Boleh kita langsung ga sih? Ayo boleh. Silahkan. Nih, dulu disini nih. Yang paling serem jadi dulu disini. Dulu kan nih, jawara kan kadang nongkrong disini dulu. Ya apa yang ditakutin lah sama warga. Oke ini kita berada di paling belakang ya Bang. Nah ini paling belakang ini. Oke ini tadi pas saat di ruang. Sebelum di ruangan ini, gue sama Bang Jay sempat nyium aroma kayak bau busuk. Dan semakin jelas tadi ke arah sini sepertinya baunya. Tapi setelah sampai sini malah ga ada nih. Ya iya deh. Kesini ke belakang. Sumpah ini gue merinding banget nih Bang Jay. Iya. Nah ini deh kemarin nih. Tuh. Serem tuh. Wow. Ini kebun. Kebun nih. Ada pohon besar juga di belakang. Mungkin kalau kamera bisa ambil nanti kita coba untuk close up gambarnya ya. Oke Bang Jay. Sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya nih Bang Jay. Karena disini. Emang hawanya ga enak banget. Hawanya ga enak banget. Bener. Baunya tambah santer ini. Kita ke tempat selanjutnya nih. Kesana ya Bang. Okay. Aryan siap. Happy Fish. Selanjutnya Oke, ini sekarang kita sudah berada di tempat apa nih Bang Jai? Ini gudang ini. Barang-barang tumpukin di sini gudang. Oke. Ini ada suara toke juga nih Bang Jai. Iya. Tuh kalau lawar pada muter-muter-muter-muter. Kayak nggak ngizi nih kita ada di sini. Tuh, Bang. Eh, kamera ikutin gue deh. Coba deh. Coba kamera di sini deh. Tadi gue kayak ada ngeliat orang berdiri di sini nih. Pada saat tadi, eh gue merinding tuh langsung tuh. Kalau ini yang punggung di sini, yang dari dulunya dari pohon gede. Orang hitam gede nih. Dia ke sini lari nih tuh. Sumpah tadi pas lagi, pas tadi gue lagi wawancara sama Bang Jai di sana. Nah itu tuh di jendera tuh ada yang ngintip tuh. Sekarang. Tuh. mukanya hancur. Coba kita kesini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke tadi gue, nih beneran gue tadi pas lagi sama Bang Jai nih. Gue berinding tuh sumpah. Dia lari kesitu tuh. Mungkinnya berantakan. Duh. Coba lag tingin deh. Coba lag tingin deh. Gue penasaran coy. Sumpah coy. Tadi ada orang merhatiin kita pas kita lagi syuting. Gue gak tau tadi ada apa ya. Soalnya tadi pas gue sama Bang Jai lagi ngobrol di ruang tengah tadi. Di udang itu Bang Jai. Gue tuh memang kayak ngeliat sosok orang. Diri di depan pintu merhatiin kesini. Matanya tuh nyala. Iya ini dia kesini larinya nih. Pengundi sini dia. Dari dulu dia disini. Tinggalnya disini. Nah ini ada pohonnya gede. Oke nih. Kita kedepannya kali ya. Ayo. Kita kedepannya aja. Oke Bang Jai. Ini kita sudah ada di depan lagi nih Bang ya. Setelah tadi tuh. Saya ngerasa. Apa ya. Kayak ada sesuatu yang bener-bener memperhatikan saya nih Bang Jai. Mungkin tadi Bang Jai juga ngeh kali ya. Ada. Kayak ada mata berwarna merah yang. Berdiri berdiri di depan pintu. Tapi ketika gue arahin center dan. Gue ngajak lighting buat kesana. Sosok ini kayak. Hilang gitu. Oh itu deh. Pengundi sini. Ya memang dia udah. Tahunan lah. Dia disini. Makanya nanti. Kalau udah. Tinggalin tempat ini. Ya saya minta. Cuci muka. Atau kalau enggak wudhu. Supaya yang tadi dilihat gak ngikutin. Sampai rumah ya. Kan kalau kita wudhu kan enak jadinya. Oke. Oke. Karena. Waktu juga udah semakin malem nih. Gue sama Bang Jai. Kayaknya. Untuk telusuran pada malam hari ini. Kita selesai kan sampai sini aja. Bang Jai makasih banyak Bang Jai. Oke siap. Udah mau nemenin tim telusur. Ya siap. Mencari tahu sejarah tentang lokasi. pabrik garmen yang ada di tangsel ini Bang Jai. Oke. Terima kasih buat temen-temen yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel telusur. Supaya lebih keren lagi. Dengan cara like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe juga. Oke Bang. Terima kasih banyak. Siap. Lanjut sana Bang. Ya. Tepit. Bagaimanaaa-Naruh guys? K fightsってる ja pun antalaamogen. Does this bring the team cap red? K 50 de dunya. Udah bang sama. K off-k K защian up semakin debate. Kami cirit 상황 if跟你 À inusha-Narikah. K eres 열 tapi kalau tinggal. Sub indo by broth3rmax